Warta Kepri, Ko, Aidi, Karimun Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Betan Jumbalai Karimun, Kepulauan Riau, memusnahkan 6,18 ton daging beku di kanwil DJBC khusus Kepri, selasa 9 Juli 2024. Pemusnahan beberapa jenis barang bukti hasil penindakan tersebut tidak hanya daging saja, akan tetapi diantaranya berupa 60 koli barang bekas dan 995.548 batang rokok ilegal. Seluruh barang bukti dimusnahkan dengan cara dibakar, dengan mengundang stakeholder terkait lainnya. Kepala KPPBC TMPB, Tan Jumbalai Karimun, Jerry Kurniawan menyebut, barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil penegahan kanwil DJBC khusus Kepri beserta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bia dan Cukai Tipe Madya Betan Jumbalai Karimun periode 2023 hingga 2024. Untuk nilai barang yang dimusnahkan 4 miliar rupiah, dengan kerugian negara mencapai 1 miliar rupiah lebih, Beber Jerry. Video Aziz Maulana Tidak terlalu besar, dan hari ini Alhamdulillah sudah kami kenaikan, dan ini pun dimusnahkan karena sudah mendapatkan persetujuan. Karena tidak membutuhkan persetujuan barang milik negara itu dilakukan pemusnahan tanpa adanya persetujuan. Sudah ada persetujuan dari Menteri Keuangan dalam hal ini yang dikuatkan oleh KPKNL gitu ya. Jadi segala yang kami mutakan hari ini sudah mendapatkan persetujuan dari KPKNL yang ada sama Menteri Keuangan. Apa-apanya ingin menyesuaikan diri Pak? Hari ini ada barang-barang kolipak yang bekas ya, barang-barang perinjalan penumpang, barang bekas, macam itu. Ada juga rokok-rokok, ada juga daging yang dari kantor pelayanan, dan ada juga yang dari kantor pelayanan, barang bombay ya, bawang bombay dan bawang merah. Dan itu masih berproses, jadi ini karena banyak, jadi nanti kita masukkan ke sana bertanggung. Yang paling banyak ini bawang ya, yang paling banyak bawang dari kantor tadi yang saya sudah bukanku juga, kan ada di prasifisnya ya. Itu yang paling besar, keduanya daging, daging juga cukup lumayan dari sekitar 6 ton. Nilai barangnya berapa dan kerusiannya berapa? Nilai barang tadi seperti yang sudah kita bagikan, sekitar 4 ema, dan buat nilai barang itu dari beberapa negara secara total di sekitar 1 ema. Bang, dari kasus ini ada pelaku? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!